Dua Samuel Pasal 16 Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Seba Hama Mehi Boset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Seba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Seba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk didungangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, dimanakah anak tuanmu? Jawab Seba kepada raja, yang ada di Jerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Seba, kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mehi Boset. Kata Seba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Ketika raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gerah. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutup. Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutup. Enyallah, enyallah, engkau penumpah darah. Orang Dursila, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu asal Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Seruya. Kepada raja, Mengapa anjing mati ini mengutuki Tuhanku raja? Ijinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, Apakah urusanku dengan kamu? Hai anak-anak Seruya. Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, Kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, Mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang, Orang Benyamin ini, Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang si Mei berjalan terus di lereng gunung berdendangan dengan dia, Dan sambil berjalan ia mengutuk, Melemparinya dengan batu, Dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah Raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, Lalu mereka beristirahat di sana. Maka Absalom dan seluruh rakyat, Orang-orang Israel sampailah ke Jerusalem, Dan Ahitabel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai, orang-arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, Berkatalah Husai kepada Absalom, Hiduplah Raja, hiduplah Raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan, Dan oleh rakyat ini, Dan oleh setiap orang Israel, Dialah yang memiliki aku, Dan bersama-sama dengan dialah, Aku akan tinggal. Lagipula, Kepada siapakah aku memperhamakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhamakan diri kepada ayahmu, Demikianlah aku memperhamakan diri kepadamu. Kau dan berkatalah Absalom kepada Ahitabel, Berilah nasihat, Apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitabel kepada Absalom, Hampirilah gunik-gunik ayahmu, Yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar, Bahwa engkau telah membuat dirimu, Dibenci oleh ayahmu, Maka segala orang yang menyertai engkau, Akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah, Kemah bagi Absalom, Di atas foto, Lalu Absalom, Menghampiri gunik-gunik ayahnya, Di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, Nasehat yang diberikan Ahitabel adalah, Sama dengan petunjuk, Yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah, Dinilai setiap nasihat Ahitabel, Baik oleh Daud, Maupun oleh Absalom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!